Oke selamat ketemu kembali ke Mirsa di siang hari ini kita ada input 12 di sini kita akan mereview cara membedakan baterai input 12 yang yang masih bagus apa sudah rusak jadi di sini kita sudah sediakan input 12 dan sudah kita lepas penutupnya di sini kita ada tunjukkan baterai penyimpanan yang sudah gembung disini kalau ditekan pakai jari dia sudah gembung jadi ditekan dia sudah lembek jadi inilah kondisi baterai yang sudah rusak nah disini juga kita sudah menyediakan input 12 yang masih kondisinya yang bagus disini kita cara buka pakai pinset tercongkel nah inilah kondisi baterai yang masih bagus atau masih oke kalau kita tekan pakai jempol dia masih keras belum ada gembung nah ini yang baterai yang rusak tadi dan ini yang baterai yang masih bagus dan masih menyala nah dari situlah kita bisa membedakannya dari fisik dan kondisinya yang sudah berbeda nah oke kawan-kawan semoga mengerti ya nanti supaya ada ketemu dari input bisa kita bedakan yang masih bagus apa tidak nah selanjutnya kita memilih ponnya aku membedakan baterainya juga yang masih bagus apa tidak nah kita buka caranya kita ketok pakai ini ke gagang obeng yang karet nanti dia kita lepas sendiri nah nah inilah baterai input 12 yang masih bagus dan kita lihat fisik secara langsung kondisinya kalau kita tekan pakai jempol jari atau kuku masih keras kita tekan dia nggak ada main atau tidak ada lembek jadi masih keras ya itulah menunjukkan kondisi yang masih bagus dan disini ini juga kita menyediakan baterai input 12 yang sudah menggembung kita tekan dia baterainya sudah lembek atau menggembung fisiknya juga sudah beda sama yang baru dan apabila kita tekan fisik dari baterai yang tadi dia sudah macam apa ya sudah enggak padat lagilah udah gembung atau lembek semacam ada diisi air di dalam jadi kita tekan main dia nah itulah review singkat untuk headset atau earphone 12 supaya kita bisa kita bisa mengerti dan bermanfaat video ini jadi buat kawan-kawan jangan lupa like ya nah disini kita kondisi baterainya juga earphone nya masih hidup nah oke sekian dan terima kasih ya kawan-kawan nah semoga bermanfaat ini jangan lupa like dan subscribe ya supaya channel ini bisa kita membuat yang terbaik kedepannya oke Terima kasih.